Beberapa kali saya pernah ditanya oleh seseorang di DM Instagram ya Dia bertanya, Kak Mage dapat intuisi apa tentang beberapa tahun ke depan Dapat intuisi apa tentang Perang Dunia Ketiga Dapat intuisi apa tentang Agenda Illuminati Dapat intuisi apa tentang Dajjal dan sebagainya Menurut saya, kalau dari pengalaman saya pribadi Intuisi itu datang secara spontan Dan bentuknya sebagai informasi yang bersifat tidak terencana Tidak diniatkan Jadi itu datang dengan sendirinya karena memang dibutuhkan Jadi bukan sesuatu yang dicari-cari Intuisi memang bisa digunakan untuk menerawang, untuk meramal Tapi fungsi asli dari intuisi itu mirip sekali dengan insting ya Jadi dia beroperasi pada level bawah sadar Jadi beroperasinya, intuisi, insting itu Ya secara otomatis dia akan berfungsi demikian Kalau memang dibutuhkan Jujur saya pribadi tidak Jujur saya pribadi tidak pernah tertarik untuk menerawang tentang Illuminati, Perang Dunia Ketiga, Dajjal dan sebagainya Menurut saya itu tidak menarik Kurang menarik Jadi kalau ditanya Apakah saya punya intuisi tentang hal-hal tersebut Jawabannya saya tidak punya Tidak pernah mendapatkan intuisi Yang semacam itu Jadi tidak pernah ada informasi Yang terunduh Atau informasi yang Yang datang secara spontan Yang isinya berkaitan dengan Perang Dunia Ketiga Tentang Illuminati Tentang elit global Tentang Dajjal dan sebagainya Dan Apa saya tertarik untuk menerawang ke sana Jawabannya saya tidak tertarik Saya tidak tertarik dan saya tidak peduli dengan hal-hal tersebut Karena di luar sana sudah banyak yang membahas Tentang Perang Dunia Ketiga Tentang Illuminati, elit global Dan sebagainya itulah ya Intinya Kalau Bagi saya Intuisi Beroperasi secara Spontan Secara Alami ya Tidak diniatkan Tidak di Tidak di Ini intuisi yang sebenarnya ya Saya Bicara Tentang intuisi Konteksnya itu Yang benar-benar intuisi Jadi Berbeda dengan kalau Kita meramal Membaca tarot Atau membaca apa ya Menggunakan intuisi kita Itu berbeda lagi ya Berarti kita Mengoperasikannya Mengoperasikan intuisi tersebut Menggunakan rasa Menggunakan Pikiran Menggunakan Karsa Atau kehendak kita ya Jadi Cipta rasa karsa kita Kita satukan Dan kita Menggunakan intuisi tersebut Untuk Mencapai informasi Yang kita butuhkan Entah itu Dari menerawang Meramal Membaca tarot Dan sebagian macamnya Itu berarti Intuisinya Sudah tidak Alamiah lagi Ya Karena sudah ada Campur tangan Cipta rasa karsa Sedangkan Intuisi Yang asli Yang alamiah Itu sifatnya Spontan Tidak diniatkan Dan datang Begitu saja Tidak ada niatnya Dan kalian Biasanya Kalau intuisi Yang alamiah Datang Itu Kalian tidak tahu Itu datangnya Dari mana Dan kalian tidak tahu Kenapa kalian bisa Mengetahui hal itu Karena kalian Mungkin tidak pernah Terpikirkan Untuk Ke arah sana Berhubung kita Lagi Membahas Mengenai Menerawang Ya Penerawangan Ya Saya Mau bahas Sedikit Yang mungkin Ini Jarang Diketahui Oleh Orang Di luar sana Yang sering Kali mendapatkan Vision Vision Atau Penglihatan Penglihatan Tertentu Ya Di sini Ini Gnosis Pribadi saya Gnosis yang saya Dapatkan Ketika saya Melakukan Inisiasi Geklifasa Taryal Jadi Ada Kemungkinan Bahwa Vision Atau Penglihatan Yang kita Lihat Kita dapatkan Sebenarnya Itu adalah Sebuah Kesalahan Pada Matrix Atau Sebuah Kebocoran Dari Realitas Sebelah Seperti yang kita Tahu Kita Tidak Hanya Ada Satu Ada Diri Kita Yang lain Dengan Nama Dengan Bentuk Yang sama Tapi Menjalankan Kehidupan Yang Berbeda Intinya Ada Versi-versi Lain Dari Diri Kita Ya Di Realitas Realitas Yang Lain Seperti itu Ya Jadi Bisa Saja Ini Teori Pertama Bisa Saja Vision Adalah Sebuah Kebocoran Dari Kebocoran Informasi Dari Realitas Lain Dimana Diri Kita Versi Lain Telah Melihat Mendengar Membaca Atau Mengalami Langsung Peristiwa Tersebut Itu Yang Pertama Jadi Gimana Ya Simpelnya Misal Saya Mendapatkan Vision Mengenai Gunung Meletus Dari Teori Yang Pertama Ini Ada Kemungkinan Bahwa Diri Saya Di Versi Lain Di Realitas Yang Lain Sudah Membaca Berita Sudah Membaca Berita Atau Mendengar Berita Atau Justru Mengalami Sendiri Yang Namanya Gunung Meletus Itu Jadi Gunung Meletus Sudah Terjadi Di Realitas Yang Lain Namun Karena Informasi Ini Bocor Bocor Antara Diri Kita Yang Di Realitas Lain Informasinya Bocor Ke Realitas Diri Kita Yang Ada Di Realitas Disini Yang Disini Diri Kita Yang Disini Menganggap Itu Sebuah Vision Penglihatan Masa Depan Tapi Sebenarnya Itu Sudah Terjadi Di Realitas Yang Lain Itu Teori Yang Pertama Teori Yang Kedua Bisa Bisa Saja Sebuah Vision Adalah Image Atau Gambaran Gambaran Yang Disusupkan Kedalam Mental Kita Oleh Ekstraterrestrial Negatif Oleh Arkon Oleh Entitas-entitas Yang memang Punya Agenda-agenda Tertentu Jadi Itu Bukan Sesuatu Yang terjadi Di realitas Lain Ya Melainkan Sebuah Image Sebuah Gambaran Palsu Dalam Tanda Kutip Yang Dimasukkan Kedalam Mentalitas Kita Seolah-olah Itu Sebagai Sebuah Penglihatan Masa Depan Tujuannya Apa Entitas-entitas Yang melakukan Ini Tentu Saja Adalah Menebar Teror Atau Fear Mongering Atau Menebar Ketakutan Ketika Seseorang ini Kurang berpengetahuan Mengenai hal ini Tidak tahu bahwa Ada kemungkinan Bahwa Vision itu Adalah Image Yang disisipkan Kedalam Pikiran mereka Oleh Entitas tertentu Mereka Punya Kemungkinan Punya Kecenderungan Untuk Menyampaikan Aku dapat Vision Mengenai Gunung Meletus Dan dia Mengutarakan Kepada orang lain Melalui Sosial media Melalui Youtube Twitter Instagram Dan lain sebagainya Sehingga Banyak orang yang Tahu Setelah Banyak orang yang Tahu Pasti ada yang Namanya Orang yang Percaya Dan tidak Percaya Kita Kesampingkan Orang yang Tidak Percaya Kita Akan Membahas Orang yang Percaya Orang yang Percaya Pada Vision tersebut Termasuk Orang yang Menyampaikan Vision Orang yang Menerima Vision Vision Dalam Tanda Kutip Jika Ada ratusan Orang yang Percaya Dan Orang tersebut Memilih Pasti Akan Memilih Antara Tetap Tenang Atau Mengikuti Rasa Takutnya Nah Disini Kita Singkirkan Orang-orang Yang Percaya Tapi Tetap Bersifat Tenang Kita Singkirkan Sekarang Kita Punya Orang-orang Yang Percaya Tapi Dipenuhi Rasa Khawatir Rasa Ketakutan Nah Rasa Khawatir Rasa Takut Inilah Yang Dimangsa Oleh Entitas Entitas Yang Tadi Menyusupkan Image Image Yang Seolah-olah Itu Adalah Vision Tentang Kejadian Yang Akan Datang Mereka Memanen Energi Yang Dihasilkan Dari Rasa Takut Tersebut Dan Bisa Saja Orang-orang Yang Dipenuhi Rasa Takut Ini Mereka Akan Membentuk Yang Namanya Mentalitas Kolektif Katakanlah Ada Seribu Orang Yang Percaya Dan Mereka Beroperasi Pada Vibrasi Rasa Takut Dan Kekhawatiran Anxiety Fear Dan Lain Sepertinya Pikiran Kolektif Mereka Serupa Gempa Bumi Gempa Bumi Gunung Meletus Gunung Meletus Dan Sebagian Macamnya Seharusnya Seharusnya Tidak Pernah Ada Gunung Meletus Tidak Pernah Ada Gempa Bumi Tapi Karena Ada Hukum Di Semesta Ini Hukum Mentalitas The Law of Mentality Bahwa Alam Semesta Ini Dibentuk Berdasarkan Mentalitas Ya Itu Dulu Kemudian Jika ada Mentalitas Kolektif Yang Percaya Bahwa Ini Akan Benar-benar Terjadi Gunung Meletus Mereka Merasa Takut Merasa Khawatir Energi Yang Mereka Hasilkan Dari Mentalitas Kolektif Ini Berkemungkinan Meskipun Kemungkinannya Kecil Tapi Punya Kemungkinan Mentalitas Mereka Ini Merealisasikan Ya Mematerialisasikan Apa Yang Ada Di Pikiran Mereka Menjadi Sesuatu Yang Material Jadi Mereka Secara Bersama Sama Memanifestasikan Merealisasikan Apa Yang Ada Di Pikiran Mereka Itulah Yang Sangat Berbahaya Tentang Jika Kita Membagikan Vision Seperti itu Kita Harus Punya Kesadaran Lebih Kita Harus Punya Kecerdikan Kita Harus Bisa Mendecipher Atau Membedakan Apakah Ini Image Yang Disisipkan Oleh Entitas Tertentu Ataukah Ini Kebocoran Dari Realitas Lain Yang Sebenarnya Itu Sudah Terjadi Di Realitas Yang Lain Dan Ya Hanya Sekedar Informasi Yang Lewat Saja Tidak Ada Hal Yang Lain Tidak Ada Kemungkinan Bahwa Itu Akan Terjadi Atau Apa Karena Itu Hanya Informasi Yang Bocor Ya Begitu Begitu Kuatnya Kekuatan Mental Dari Manusia Kekuatan Mentalitas Kolektif Dari Manusia Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Ada Bisa Menjadi Ada Bencana Alam Yang Seharusnya Tidak Ada Menjadi Ada Karena Mereka Mempercayainya Mempercayai Sebuah Image Sebuah Gambaran Gambaran Yang Disusupkan Kedalam Mentalitas Kedalam Otak Seseorang Yang Perlu Kita Lakukan Ketika Kita Berhadapan Dengan Vision Dari Orang Orang Yang Suka Membagikan Penglihatan Penglihatan Tertentu Kita Punya Pilihan Untuk Percaya Atau Tidak Percaya Kalau Kita Memilih Percaya Kita Juga Masih Punya Pilihan Apakah Kita Membiarkan Diri Kita Dipengaruhi Oleh Rasa Takut Dan Kekhawatiran Ataukah Kita Memilih Untuk Tetap Tenang Tetap Netral Anggap Saja Ketika Kalian Berhadapan Dengan Orang Yang Membagikan Penglihatan Penglihatan Seperti Itu Adalah Trial Itu Adalah Pencobaan Untuk Kalian Itu Adalah Ujian Yang Harus Kalian Lewati Bisa Dibilang Itulah Yang Sering Saya Sebut Sebagai Jala Langit Jala Bumi Atau Jaring Yang Akan Menyaring Orang Orang Karena Disitu Pastikan Akan Tersaring Orang Orang Dengan Mentalitas Yang Berbeda Ada Yang Percaya Dan Tidak Percaya Yang Tidak Percaya Langsung Langsung Keluar Dari Jaring Kemudian Yang Yang Percaya Di Dalamnya Masih Ada Orang Percaya Tapi Tetap Tenang Yang Satu Percaya Tapi Merasa Resah Gelisah Dan Merasa Takut Merasa Khawatir Yang Tetap Tenang Ini Karena Tenang Karena Yang Dicari Dicari Oleh Entitas Yang Memasang Image Itu Vibrasi Rendah Emosi Vibrasi Rendah Yang Dicari Ketakutan Kekhawatiran Kepanikan Sifat Tenang Dan Netral Itu Tidak Sesuai Dengan Vibrasi Tersebut Secara Otomatis Orang Yang Percaya Tapi Tetap Tenang Akan Keluar Dari Jaring Mereka Selamat Sedangkan Yang Di Dalam Jaring Yang Percaya Sudah Percaya Tapi Ditambah Mereka Bergelut Dengan Peperangan Internal Ada Rasa Takut Rasa Khawatir Rasa Panik Dan Paranoid Paranoia Inilah Inilah Mereka 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 Menjadi Santapan Bagi Entitas Entitas Yang Telah Menyusupkan Image Image Tadi Artinya Orang Orang Ini Tidak Selamat Dari Jala Langit Jala Bumi Tidak Selamat Dari Penyaringan Secara Fisikal Orang Tersebut Memang Mungkin Masih 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 Baik-baik Saja Tapi Secara Mental Secara Energi Mereka Mungkin Sedikit Demi Sedikit Sudah Akan Melemah Karena Energi Mereka Dipanen Oleh Para Arkon Para Entitas Negatif Yang Menyusupkan Image Tadi Jadi Pesan Saya Jika Kalian Memang Termasuk Orang Yang Sering Mendapatkan Vision Tertentu Atau Kalian Sering Menemukan Orang Yang Membagikan Vision Tertentu Be Wise Think Twice Dijaksanalah Dalam Menghadapi Setua Vision Dengarkan Higher Self Kalian Dengarkan Kesadaran Agung Kalian Selalu Terhubung Dengan Sang Kesadaran Agung Maka Kalian Akan Tahu Apakah Itu Kebenaran Ataukah Tipu Muslihat Tahu Terhubung Depan Ittahui Amin Terima kasih.